Banyak orang terkejut ya, karena ada beberapa temuan-temuan positif Corona dan kemudian orang mulai berpikir, berimajinasi tentang sebuah situasi yang chaos kayak begitu. Lalu orang berpikir dampak ekonomi. Ekonomi karena Corona ini kan sebenarnya bukan karena Corona aja. Ada isu-isu lain yang sebenarnya mengganggu, memberikan dampak kepada ekonomi kita. Kalau dikaitkan dengan ekonomi, memang ini juga satu hal. Karena kita ini terlampau bergantung kepada produk dari Cina. Ada dua mazhab menghadapi Corona. Ada yang mazhab pesimistis, ada yang mazhab optimistik. Dan itu diwakili oleh Pak Rahmat Gobel optimistik. Bahwa musibah ini sekarang Corona, besok lagi apa? Kita nggak tahu nih. Ya, ya. Akan ada terus. Nah sekarang apa yang harus kita lakukan? Sampai lagi dengan saya Abdul Kohar di Newsmaker Medcom.id Sobat Medcom, kali ini saya akan membuatnya carai sosok yang sangat sentral dalam dunia perdagangan, dunia industri, dunia usaha yang kebetulan sekarang menjadi wakil rakyat, menjadi wakil ketua DPR RI. Dia adalah Rahmat Gobel. Saya akan tanyakan kepada Pak Rahmat Gobel tentang apa dampak Corona terhadap industri dan ekonomi kita. Lalu, apa pula celah yang bisa kita manfaatkan dari adanya virus yang sangat merisaukan banyak orang ini. Ikuti pembicaraan selengkapnya dengan Rahmat Gobel. Yuk. Sobat Medcom, saya sudah bersama Wakil Ketua DPR Rahmat Gobel yang juga fungsiunaris Partai Nasdem. Apa kabar Pak Rahmat? Alhamdulillah baik. Terima kasih. Di tengah situasi yang banyak orang terkejut ya karena ada beberapa temuan-temuan positif Corona dan kemudian orang mulai berpikir, berimajinasi tentang sebuah situasi yang chaos kayak begitu. Lalu orang berpikir dampak ekonomi. Nah, bagi Pak Rahmat sebetulnya apa sih yang paling penting untuk di highlight, untuk digarisbawahi dari peristiwa ini? Saya kira pertama kalau dengan isu virus Corona ini kan bagaimana kita menyikapi dengan bijak dan mengambil langkah-langkah bagaimana kita bisa mengantisipasi supaya tidak menyebar. Dan ini kan dampaknya besar sekali memang. Karena memang kita punya lingkungan aja nggak bersih. Iya kan? Sampah di mana-mana makanya banjir dan lain sebagainya. Jadi sebetulnya bukan sesuatu yang besar yang harus kita sikapi dengan kekhawatiran yang luar biasa. Berlebihan. Yang berlebihan. Yang penting bagaimana kita bisa mengantisipasi hal itu sendiri. Nah, kalau dikaitkan dengan ekonomi memang ini juga satu hal. Karena kita ini terlampau bergantung kepada produk dari Cina. Produk dari Cina itu? Baik itu komponen, buat industri, komponen lain sebagainya. Nah, oleh karena itu kembali lagi kita harus bagaimana menyikapi dan mengambil hikmah dari ini semua. Dan isu ekonomi karena corona ini kan sebenarnya bukan karena corona aja. Ada isu-isu lain yang sebenarnya mengganggu, memberikan dampak kepada ekonomi kita. Isu pendahuluan lah ya? Isu pendahuluan sudah ada. Sudah ada ya. Cuma kita, jujur saja menurut apa yang saya tahu, sejak saya dari pengurus Kak Din, saya sudah waktu itu sudah menyampaikan beberapa hal yang harus kita lakukan dalam bagaimana kita bisa membangun industri yang kuat. Yaitu tentu mengurangi ketergantungan. Ketergantungan dari import. Ketergantungan dari import. Apakah itu bahan baku atau apa pun? Bahan baku maupun lain sebagainya. Otomatis kalau kita bergantung kepada satu negara, ini otomatis akan mempengaruhi kepada proses industri di dalam negeri kita. Belum itu saja, ekspor kita pun akan terganggu. Karena apa? Ketika barang itu masuk sini kan dengan kontainer. Kontainer nggak masuk, bagaimana mengirim barang keluar lagi? Karena nggak ada kontainernya juga. Nah ini memberikan kaitannya seperti itu. Nah yang paling pas adalah, kalau kita mau ini betul, kebetulan sekarang ini kita sudah bicara tahun 2045. Kita mau menjadi negara besar, pokoknya sudah ini. Nah langkah apa yang konkret untuk kita membangun betul-betul kekuatan industri kita? Atau bagaimana kita menjadikan negara kita sebagai negara industri? Langkah ini mesti konkret. Nah salah satu, misalnya pemerintah mendorong Omnibus Law. Saya setuju mendorong Omnibus Law itu. Tetapi Omnibus Law yang akan kita dorong, ini investasi seperti apa yang kita harapkan? Industri apa yang kita harapkan? Kalau Omnibus Law kita keluarkan, kita dorong, tetapi visi kita dalam membangun industri kita tidak kuat. Akhirnya ya sama seperti sekarang. Tidak ada nilai tambah. Yang kita penuhkan kan adalah nilai tambah. Bukan hanya lapangan kerja, tapi nilai tambah di dalam negeri. Omnibus Law dengan catatan ya? Harus ada catatannya. Misalnya kita mau industri, dan kita ini untuk membangun Indonesia ke depan, kita memerlukan investor-investor jangka panjang. Bukan investor jangka pendek. Kalau investor jangka pendek, Omnibus Law ini tidak perlu. Kalau jangka panjang, dia akan investasi sehingga dia akan lihat berapa kepastian dia punya investasi di Indonesia menjaga dia punya investasi. Jangan nanti kalau terjadi apa-apa, peraturan Indonesia sering berubah ini, akhirnya saya merasa, wah saya punya keuntungan terganggu. Kan tidak boleh begitu. Nah ini, Indonesia ini kan kebanyakan karena peraturan kita yang suka berubah-berubah. Nah itu yang membuat seolah-olah kayak orang sakit pusing tiba-tiba kasih bodrek saja. Padahal tentu sakit pusing karena dia harus makan yang masih benar atau apa. Nah ini banyak hal yang kayak begini. Nah kalau kaitannya dengan tadi kembali kepada Corona, itu dijadikan sebagai tarolah itu blessing gitu ya. Atau katakanlah... Ini blessing bukan sekarang, kemain-kemain sudah ada, tapi bukan Corona. Nah kita mau tidak melihat ini sebagai, ini sekarang yang paling pas. SARS, MES... Kan sudah ada SARS sama MES sebelumnya, flu burung dan lain sebagainya. Ya betul. Ya kan, nah kita tidak pernah melihat sesuatu ini, oh kita harus begini. Hanya pada saat itu aja kita atasi. Tapi tanpa kita lihat, ini ada kesempatan, ada momentum kita untuk berbuat sesuatu. Mengurangi ketergantungan, membangun edit value dalam negeri dan lain sebagainya. Tapi itu kan butuh waktu yang relatif lama. Orang mengatakan, selalu mengatakan itu jangka panjang. Gak apa, sekarang ini lebih baik dilakukan daripada enggak lagi. Jangan kesempatan ini sekarang ini, kita terus karena jangka panjang, ini kita diam-diam aja. Jadi yang paling penting juga kesempatannya. Mau enggak kita melakukan? Tadi saya singgung tentang Omnibus Law. Omnibus Law itu kan tujuannya untuk menyerap investasi lebih besar, karena memang kita negara besar, kita punya kekayaan alam, kekayaan hasil bumi dan lain sebagainya. Dan kita punya lapangan kejadian pasar yang besar. Ini kita harus manfaatin. Sebagai kekuatan kita untuk menarik investor. Dan Omnibus Law ini juga untuk mendorong investasi itu masuk. Tapi investasi yang jangka panjang kita perlu. Investor-investor jangka panjang. Sehingga akan ada juga alih teknologi yang dimana masyarakat Indonesia akan mempunyai kekuatan. Dengan alih teknologi itu sendiri. Untuk membuat sesuatu yang nilai tambah dalam negeri. Nah tapi kan ini jangka pendek ini tetap harus dimitigasi. Apakah langkah-langkah yang dilakukan oleh pemerintah sebagaimana yang sudah dilaporkan ke DPR atau dalam rapat-rapat dengan DPR apakah selama ini, sejauh ini ya, terkait dengan antisipasi atau mitigasi corona ini sudah memadai? Ya, kalau saya perhatikan apa yang dilakukan pemerintah sudah banyak dalam rangka mengantisipasi. Tinggal bagaimana kita meyakinkan, mengajak masyarakat, kita semua meng-follow up, mengikuti apa yang diwilikan oleh pemerintah. Kan untuk menjaga itu saja dulu. Trust dulu lah ya, yang penting trust dulu ya. Bahwa musibah ini, sekarang corona, besok lagi apa, kita nggak tahu nih. Ya, ya. Akan ada terus. Nah sekarang apa yang harus kita lakukan? Masyarakat harus kita berikan pemahaman apa, pembinaan apa. Nah kalau virus itu kan pasti salah satunya, salah satunya adalah masalah lingkungan. Kita mesti jaga lingkungan yang bersih, yang sehat, dan lain sebagainya. Itu normal lah ya, itu basic lah. Itu saja dulu kita buat. Dan itu kalau kita lakukan, saya kira kita bisa mengurangi itu semua. Nah terkait dengan tadi kekuatan ekonomi dalam negeri. Ini jadikan sebagai semacam momentum bagi kita untuk mengembangkan kekuatan ekonomi dalam negeri. Apa saja sih potensi paling besar kita sebetulnya? Kalau boleh dikatakan. Saya sangat optimis bagaimana kita memperkuat pertanian kita. Pertanian ya? Perkebunan, peternakan, dan kelautan. Empat hal itu ya? Ini karena menyangkut pangan. Dan ini juga menyangkut luasnya lapangan kerja buat masyarakat Indonesia. Dan ini kita bisa jadikan added value menjadi produk yang punya nilai tambah. Dengan bahan baku yang sudah ada dalam negeri. Nah di samping itu ini juga untuk mengantisipasi krisis pangan. Yang sudah sering kita dengar tapi kita tahu apa langkah-langkahnya. Itu menurut saya. Makanya harus masuk industri pangan harus kita kembangkan di Indonesia. Jadi industri pangan. Dulu yang menjadi kekuatan. Yang paling utama dulu. Dan di samping itu seperti misalnya produk lainnya. Kan dari hasil pangan kita itu tanam-tanaman kita. Ada produk lain yang bisa kita kembangkan. Yang sekarang sudah ada itu menjadi produk turun-temurun dan produk tradisional kita. Itu produk misalnya jamu. Produk herbal. Ya, jamu ya? Ya. Pasar Indonesia besar. Pasar dunia besar. Pasar dunia akan jamu besar ya? Besar. Herbal. Saya pernah waktu ke Rusia, saya bawa produk jamu, minuman dari jamu. Saya perkenalkan di Rusia. Di acaranya kedutaan besar Indonesia di Rusia. Itu baru ditaruh itu barang. Langsung diminum habis hanya dalam 2 jam selesai. Saya tanya, kok bisa? Nah, rupanya itu negara Rusia sangat mengharapkan produk-produk herbal seperti itu. Oke. Tapi, kita sudah bisa mengisinya atau belum? Harus diisi. Bukan nggak bisa, harus diisi. Harus diisi. Cuma seberapa besar kita mau manjar. Kapasitasnya? Ya, itu dia. Itu yang masih menjadi tantangan ya? Karena negara dingin, dia butuh. Zaman dulu kan Belanda, Inggris, Portugis datang ke sini kan mau ambil rempah-rempah. Rempah-rempah, ya betul. Value-nya besar kan berarti, zaman dulu. Dan sekarang masih bisa. Mesti ini yang kita olah sebagai salah satu kekuatan buat menjadi industri kita juga. Produk herbal. Negara lain ngembangin herbal kok. Kita punya, dan ini punya sejarah. Punya produk yang ada tradisional dan sudah menjadi warisan budaya. Kenapa nggak kita jadikan nilai tambah? Dan itu kalau kita kembangan dari Sabang sampai Merauke, mereka punya ciri khas-ciri khas sendiri terhadap produk herbalnya. Nah, tantangannya apa sebetulnya? Untamanya sekarang. Ya inilah. Pemerintah harus melihat itu dan menjadikan sebagai salah satu unggulan. Adakah pemerintah melihat hal itu? Misalnya yang dirasakan oleh para pengusaha jamu itu beratnya apa sih? Memenuhi kapasitas atau mengumumah? Yang perlu pemerintah secara ke depan melihat ini menjadi salah satu industri yang harus didorong. Kan kita ada Menteri Kooperasi, ada Menteri Perindustrian, ada Menteri Pertanian. Dan kalau ini kita dorong, bukan hanya industrinya saja. Perkebunan jahe, temulawak. Bahkan mungkin kita punya jahe-jahe yang khasnya Indonesia, yang nggak dimiliki dunia. Begitu juga temulawak. Mungkin punya khas sendiri. Ini bisa kita angkat menjadi satu keunggulan. Seperti halnya Korea dengan ginsengnya. Betul, betul. Iya kan? Kenapa kita nggak lihat hal itu kita punya? Ini yang saya bilang, kita suka lupa dengan apa yang kita miliki. Nah, dalam rangka melawan lupa tadi itu, melawan lupa atas produk yang kita miliki. Lupa atau nggak tahu, atau emang nggak tahu? Ada dua nih, ada tiga macam nih semuanya. Nah, untuk menghadapi situasi seperti itu, kita kan juga sudah, pemerintah sudah punya sejumlah regulasi dan sebagainya. Apa yang mendesak untuk dilakukan? Mungkin apakah relaksasinya, apakah perlu lagi untuk perusahaan-perusahaan seperti itu? Kita harus kumpulkan sedorong. Apalagi bicara soal lapangan kerja. Karena menurut saya, kalau ini bisa kita kembangkan, mereka yang punya semangat entrepreneurship-nya, dengan visinya, dan dia akan menjadi kita punya pengusaha-pengusaha yang kuat di level menengah kecil ini sendiri. Dan ini akan menjadi penopangnya nanti ekonomi kita yang besar. Sebetulnya regulasinya sudah cukup ya? Ya, regulasinya sudah cukup, memang masih banyak yang harus disempurnakan. Oke. Tapi kalau waktu saya ketemu Badan POM, Badan POM sudah setuju dan ingin mendorong jamu ini sendiri. Ya kan, belum lagi Menteri Kooperasi saya juga ingin demikian. Nah, sekarang bagaimana ini supaya bisa dilaksanakan? Jadi, Corona kita bertemu dengan situasi yang sebagian orang cemas, takut, meraba-raba. Tetapi bagi seorang Rahmat Gobel, kira-kira gitu, Corona tentu ada hikmah yang harus dibaca secara luas. Semua ada hikmahnya. Semua ada, pasti ada hikmahnya. Nah, dalam jangka yang tidak terlalu lama lagi, ini kan pemerintah juga sedang mengatasi ini. Berharap bahwa, oke, negara lain juga segera untuk selesai melockdown negaranya. Cina misalnya diharapkan segera untuk juga berproduksi. Nah, langkah apa yang didorong oleh DPR pada pemerintah untuk melakukan ini semua? Misalnya kita segera melakukan diplomasi luar negeri, segera mungkin, atau bagaimana? Ya, saya kira itu memang harus dilakukan. Parlemen, tidak hanya pemerintah, parlemen juga harus melakukan diplomasi-diplomasinya. Kepada negara, bagaimana tentang Indonesia sendiri. Juga banyak hal lah, dari segi kesehatan, maupun dari segi ekonominya, banyak yang bisa dilakukan untuk ke sana. Yang paling penting menurut saya daripada semua itu, kita mau tidak melihat ini sesuatu dan mengambil hikmahnya dan mau melakukan perubahan untuk itu. Pak Rahmat sudah melihat ada nggak kemauan untuk itu? Secara umum saja? Kalau secara umum sih biasa saja ya. Ini sepertinya ya bisnis as usual saja. Masih seperti... Terobosan-terobosan yang besar itu saya belum lihat. Masih seperti gaya mentalitas pemadam kebakaran. Ya, seperti itulah saya lihat lebih kurang. Oke. Nah, sekarang ini di DPR tentu saya ingin mendorong ini. Atau mungkin... Menlewat komisi-komisinya yang berkaitan dengan industri, perdagangan, kooperasi, pertanian. Saya ingin coba dorong terus. Ini momentum untuk kita bangun. Kebetulan kan, Pak? Kalau dalam Omnibus Law ini ada undang-undang ataupun peraturan yang tumpang tindih, ini bisa lebih mendorong bagaimana ini bisa tumbuh. Karena ini usaha kecil menengah yang akan tumbuh nanti. Iya, iya, iya. Dan saya pikir masalah tenaga kerja, lapangan kerja sih udah nggak menjadi hal yang begitu. Asalkan kalau ini kita bangun, ada lapangan kerja. Kalian itu menciptakan lapangan kerja dan mereka akan punya kebanggaan kepada industri di desanya dia atau di kampungnya dia sendiri. Nah, jangka pendek yang paling jangka pendek ini kira-kira apa yang urgen harus segera dilakukan oleh pemerintah terkait mitigasi tadi itu? Kalau ditanya apa yang diharapkan kepada pemerintah, jangka pendek, itu pasti semua orang banyak masukkan ya. Semua mau ini, mau begitu, pasti demikian. Tapi kembali lagi, kita harus konsisten dengan apa yang mau kita bangun di Indonesia ini. Sambil kita periksa satu-satu, kita evaluasi satu-satu, apa yang mau kita, misalnya masalah lapangan kerja, apa yang bisa berkaitan dengan lapangan kerja yang mau kita dorong. Jadi, enggak usah yang susah-susah kalau menurut saya. Kita cari aja yang bisa, yang cepat. Yang penting kan lapangan kerja, jangan sampai ada PHK, ataupun jangan sampai ada dirumahkan. Menjaga inilah ya. Tentu kemudian juga bagaimana perbankan, pemerintah dengan perbankannya mendorong supaya jangan ada kredit macet. Ada insentif apa yang bisa diberikan kepada para pengusaha-pengusaha itu sendiri. Yang istilahnya apa, relaksasi atau apa. Ya, relaksasi maupun lain sebagainya. Aturan gitu ya. Mungkin kredit, bunga kredit, dan seterusnya. Tapi kalau menurut saya ini sebetulnya ada sesuatu momentum yang pas kita lagi bicara Om Nibus Law. Ya, ya. Nah, bagaimana ini masuk sekarang nih? Hmm. Jangan. Saya boleh. Tapi meyakinkan masyarakat ini kan, persoalannya kan, ini Om Nibus Law katanya lah suara yang lantang di luar, kan dianggap sebagai sesuatu yang merugikan para pekerja atau beberapa. Saya tidak melihat seperti itu. Saya tidak melihat bahwa ini merugikan. Kalau pekerja itu dirugikan, menurut saya tidak tepat ya. Kita juga mesti lihat berapa, kan pekerja itu bisa jadi pekerja kalau ada pekerjaan. Ya. Untuk ada pekerjaan, perlu investor. Perlu investasi lah ya. Ya, kalau investornya nggak ada, saya minta begini, 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 ya belum tentu dia datang. Hmm, pekerjaannya malah hilang. Hilang pekerjaannya. Sementara sekian juta orang, pengangguran masih banyak. Oke. Jadi sebetulnya? Kita harus melihat secara objektif. Ya. Nggak bisa kita berbicara, saya ini sendiri, nggak bisa. Kita harus bicara secara besar. Masih banyak yang belum bekerja. Belum lagi angkatan-angkatan yang akan lulus. Bagaimana mereka bisa mendapatkan pekerjaan kalau nggak ada investasi masuk. Nah, persoalannya kan ini memanage proses demokrasi, kan kita kan bukan lagi negara-negara. Memang itu tantangan, tapi inilah kita semua harus berperan meyakinkan bahwa ini tidak merugikan. Oke. Tidak akan merugikan daripada pekerjaan. Tapi kalau kita egois, ya susah. Kita nggak boleh egois, dong. Nah, terhadap suara-suara itu. Tapi kalau memang itu merugikan, saya pun pasti akan duluan ngomong. Akan ngomong, akan memperjuangkan itu. Jadi termasuk tadi yang dikatakan kalau untuk kepentingan jangka pendek, nggak perlu ada omnibus law, gitu kan? Ya, jangan. Tapi kalau memang... Kita perlu investor jangka panjang. Kita harus bangun industri-industri yang bisa menjadi bagian daripada industri strategis kita untuk menjaga NKRI kita. Kayak pertanian, industri pangan, itu bagian untuk menjaga NKRI. Ada dua mazhab menghadapi corona ini. Ada yang mazhab pesimistis. Iya. Ada yang mazhab optimistik. Dan itu diwakili oleh Pak Rahmat Gobel, optimistik. Pak, kita dalam situ apapun, situasi apapun, kita nggak boleh pesimis. Kita harus optimis. Kita harus lihat ke depan. Kalau kita udah lihat pesimis, sama aja kita udah membangun penyakit sendiri. Oke. Nah, dalam rangka... Mungkin virus yang lain, bukan corona lagi itu. Jadi itu jutsu lebih bahaya, ya? Iya. Itu virus pesimistis. Bahaya buat kesehatan kita. Kita harus optimis lihat ke depan. Siapa yang mempengaruhi Pak Rahmat, sehingga Bapak selalu optimistis di tengah situasi apapun? Ya, modal itu aja, Pak Kitab. Nggak ada siapa-siapa. Orang tua saya, mendidik saya harus untuk optimis terus. Jadi orang tua kan, paling tidak. Karena kita selalu akan ada menghadapi masalah. Oke. Dan bagaimana kita lihat masalah itu secara objektif, sehingga kita bisa maju ke depan. Kalau kita melalui pesimis, kita nggak akan bergerak. Wah, ini bahaya nih. Bahaya melulu yang kita buat. Ancaman seluruh yang dipegang. Ancaman lulu. Tapi kalau kita optimis, mengenai berhasil atau gagal itu hal yang biasa. Tetap kita harus melangkah. Nggak ada gagal seterusnya. The show must go on. Harus seperti itu. Nah, kalau sekarang saya bilang ini kesempatan besar buat kita. Tapi, Pak, saya mau ingatkan. Investasi itu, kalau kita lihat perdagangan. Waktu dari sekolah kan kita belajar dari Cina, India, Afrika, Eropa. Penemuan-penemuan itu. Listrik dan lain sebagainya. Terus mass production masuk ke Amerika. Dari Amerika terus masuk ke Jepang. Muncul Jepang, Korea muncul NIS. New Industrial Economic Country. Terus termasuk Taiwan. Habis itu muncul WTO. APEC WTO. Terus ada AFTA kita waktu itu. Nah, AFTA sekarang udah ada apa lagi nih? Ya udah macem-macem lah. Ya, fakta-fakta ya. Investasi itu, kalau kita nggak lakukan perubahan. Investasi ini akan kembali lagi. Udah dari Cina. Sekarang investasi di Amerika ke Jepang terus ke Cina. Ini besok ke India lagi nih. Berputar ke sana. Indonesia ke bagian sedikit aja. Oh, ke bagian tuh. Ke bagian sedikit. Sedikit. Menurut saya. Karena kita nggak pernah membangun hanya mengandalkan import. Oke. India ini udah siapa? Jangan salah loh. Kita akan berhadapan sama India yang produktivitasnya lebih tinggi dan biaya buruhnya murah. Saya tidak berbicara biaya buruh murah. Yang lebih produktif, yang lebih punya kemampuan, skill, dan lain sebagainya. Artinya dengan gaji yang kurang lebih sama atau sedikit di atas Indonesia, dia menghasilkan produktivitas yang lebih tinggi. Kita lihat di sektor keuangan, orang Indianya banyak sekali kan? Ya, betul. Apalagi IT. Ahli-ahli IT. Udah tinggal pulang aja. Hidup tuh negara. Silicon Valley isinya orang India semua. Itu ancaman kita yang paling besar sebetulnya daripada virus corona ini. Bagaimana kita mempersiapkan SDM-SDM kita untuk supaya kita bisa membuat kekuatan menjadi basis investasi dan ekonomi yang kuat. Yang bisa memberikan kontribusi kepada dunia. Oke, jadi. Momentum ini sekaligus kita membukakan mata kepada masyarakat, pada publik, bahwa ada peluang yang bisa kita manfaatkan sekuat-kuatnya. Baik, terima kasih Pak Rahmat Gobel. Mohon maaf kalau ada yang tidak berkenan. Sudah sangat mencerahkan. Karena semangat itu jadi saya di tengah orang lagi. Ada ini, kadang muncul semangat saya. Ya, tapi kadang hal-hal semacam ini perlu untuk membangkitkan biar orang tidak lemes semuanya. Kalau itu bisa ditanggapi positif, Alhamdulillah. Baik, ini kita memetik pelajaran Sobat Medkom dari apa yang disampaikan oleh Pak Rahmat Gobel. Mudah-mudahan kita tetap dalam kondisi yang baik dan kita penuh optimisme menghadapi tantangan apapun. Sehingga nanti kelak ke depan kita bisa selamat dari apa yang dilanda. Kali ini mungkin virus corona, tapi lain waktu mungkin virus-virus yang lain. Jangan lupa like, subscribe, kemudian ketuk lonceng, berikan komen kepada video-video kami di Youtube, Facebook, dan juga di website medkom.id. Saya Abdul Kohar Mohon pamit, sampai jumpa.